Yo 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 What's up men welcome back with Apa nih orang Indonesia ni dia guys Jadi di video ini gue pengen kasih tahu ya Opsi cara bermain Zilong terbaru Jadi biasanya Zilong fokusnya Farming, carry game di lahir game Tapi ini beda guys Zilong ini udah jadi Zilong support Selamat tinggal Zilong damage Selamat datang Zilong support Oke bagi kalian yang penasaran gimana playstyle-nya Nanti stay tune aja guys ya Oke jadi disini dia mempunyai squad yang bernama Bali Paradise Mungkin dia orang Bali guys ya tinggal dia di Bali gitu Terus kita lihat statusnya top global Zilong apa loh Lihat-lihat gue Waduh sombong Sombong nih bocah nih Ini kata-katanya kata-kata bocah nih biasa begini guys Tapi gue salut sama dia ya Dia sekarang berani dia nyepam hero-hero yang non-meta Kayak Zilong sekarang tuh udah gak ada apa-apanya Zilong udah kayak tai guys ya dibanding fighter lain Tapi kalau misalnya kita cerdik Ngakalin playstyle-nya pasti masih bisa guys Pake hero-hero yang non-meta guys ya Bisa kita lihat ya guys ya Zilongnya 3700 match dengan win rate 54% Buset deh bocah gabut banget Gabut banget main Zilong mulai kan 3000 match coy gila Masalahnya win rate-nya 54% Kalau gue main Zilong dengan menang kalah-menang kalah Ini bosen lama-lama guys ya Gue tuh pengennya menang terus jarang gitu kalahnya Tapi dia kuat banget sih main Walaupun win rate-nya gak tinggi banget ya Makanya gue bilang sekarang Zilong udah gak meta Karena win rate udah pada turun sekarang Makanya Skywi juga udah gak makanya Zilong Takut win rate-nya turun gitu loh guys Di season ini aja dia no life banget ya kan Makanya Zilong 228 match dengan win rate 58% Tapi bagus sih 58% tuh It's good lah Nilainya 6,7 emang susah sekarang makanya Zilong tuh Tapi gak apa-apa Tapi gak apa-apa Nanti kita akan analisis secara mendalam Gimana caranya main Zilong di meta sekarang guys oke Sebelum menuju in game-nya seperti biasa Jangan lupa di subscribe dulu channel Mobile Moba Karena video ini berasal dari channelnya Babang Mobile Moba guys ya Kalau Mobile Moba gak upload video top global Pupik Gaming gak bakal bisa upload video Oleh yang gue pelajari kayak gini guys Langsung aja di subscribe, subscribe, subscribe Langsung aja kita menuju in game-nya Let's go Oke guys Kita sudah ada di in game-nya Dan disini dia menggunakan emblem assassin guys ya Yang lari terus yang penetrasi sama yang gold plus plus guys Karena ini Zilong masih bisa nge-kill disini Karena dia disini menggunakan battle spell execute guys ya Execute nih penting banget ini Nanti berperan besar nih Jadi Zilong disini udah jadi Zilong ganker namanya guys ya Jadi nge-gang mulut kerjaannya Varni mah kagak gitu Tapi jadi duitnya dari situ guys Karena dia nge-gangnya berhasil Jadi dia bisa jadi kaya Ujung-ujungnya bisa nge-carry game juga gitu Cuman ini Cara menuju light game-nya ini unik dia guys ya Bisa kalian lihat kan disini Dia disini jadi babunya Selena guys ya Dia disini jadi midlaner gitu loh Cuma bantuin Selena doang Ngikutin, buntutin gitu guys ya Di tim ini juga deh Lihat tidak ada tank Tidak masalah Tidak ada tank Tidak masalah Timnya kagak doang tuh jadi tank tuh Dipaksain kagak juga Mungkin nanti bakal lebih magi Gue gak tau juga lah ya Pokoknya disini gak ada tank guys Di tim dia ya Kalian lihat sendiri ya Abis bantuin Selena ngambil buff Dia bantuin tuh Bener-bener buntutin tuh Selena nge-gang Dia nge-gang Menurut gue guys Zilong ini sebenernya Kalo dijadiin nge-gang dari awal Hero Ganker nih kuat banget guys Karena skill satunya ini nih Buat menciduk alami nih Lihat nih Set Set Langsung first blood camp Apa gue bilang Skill satu skill dua Zilong tuh Buat nge-gang guys ya Bukan buat farming gitu Jadi Ini bagus banget Playstyle kayak gini ya Zilong nge-gang dari awal guys Apalagi cooldown skill satunya tuh Cepet ya kan Terus gampang digunain Untuk nyiduknya Gak kecoh Kalo kita bandingin sama Chow tuh Skill satunya Chow kan Ngerosot-ngerosot Walaupun dia lebih GG kan Damaskannya Tapi Lebih susah makanya guys Kalo Zilong ini versi Fighter Ganker yang lebih gampang lah Makanya lah Jadi ini bisa Bisa jadi opsi buat kalian guys ya Gue pas nonton match ini ya Di channel mobile-mobo Gue jadi inget guys Sebelum gue nonton top global ini Jujur ya Sebelum gue nonton top global ini Gue main playstyle sama kayak dia guys ya Tanpa gue sadarin gitu Jadi Gue lagi draft pick ya kan Terus gue kayak Kayak gak nge-ngih gitu kan Tiba-tiba Hero gue dipikin Zilong gitu Biasanya kita kalo gak nge-pik Dipikinnya random gitu kan Gue dipikin Zilong Tim gue kagak dateng guys Yaudah Gue jadi Zilong midlaner Bantuin kayak gini Hasilnya sama kayak gini Buildnya sama gitu kan Pake execute juga Bener-bener percis banget gameplaynya sama dia Cuman gak gue upload ya Gue siapa bukan top global gitu kan Dia aja yang Yang udah pasti ada namanya Top 2 global kan udah terpercaya Lalu disini dia langsung Ngambil turtle guys Tadi juga mati lagi tuh si Grok tuh Lu bayangin Grok di early game yang super kuat aja Masih kalah sama dia guys ya Karena Zilong nih Kalo kalian main sendiri Memang lemah banget Zilong gue akuin Lu kalo nyiduk sendiri Maka Zilong bisa Kalah lah Zilong di early game Tapi kalo misalnya berdua Gitu bertiga Maka aja sama Seliana Seliana kan kuat banget di early game kan Kalo dia menyatukan kekuatan Hmm tuh Jadi di hero terkuat Di mobile legend Memang kakak dia ngalahin Gitu Seneng banget sih gue main kayak gini Tapi guys ya Tapi kalo kalian mau main kayak gini Kalian harus punya Midlaner yang jago guys Midlanernya yang paham lah gitu Kalo misalnya kalian main solo Kalo misalkan main solo Susah juga Kadang midlanernya cupu gitu kan Bodat kadang Jadi disini dia langsung menuju bawah guys ya Tadi dia bantuin Granger Untuk ngegang Karena tadi Selenanya lagi ngebuff Dia gabut Akhirnya dia ngegang Dapet lagi disini Grok sama Gusion Ditai-taiin Diampas-ampasin sama dia Di early game guys ya Dibantong sama Selena tentunya Tanpa Selena Dia hanya mas-mas biasa disini guys Jadi kalo mau main Playstyle kayak gini Zilong support Syaratnya kalian harus punya Midlaner yang GG Yang gak GG lah Pokoknya bisa main Nama kalian kompak gitu Jadi enak gitu guys Kalo kalian main solo Ya terserah juga Kalo kalian kuat ya kan Misalnya kalian kuat Nahan stressnya Ketemu tim dongo Ketemu tim pinter gitu kan Kita gak tau gitu Gue juga gak tau Dia disini solo apa mabar sih Tapi predisi gue Kayaknya dia mabar sih Mas Selenanya ya Kayak disini dia langsung menuju Ngegang lagi ke atas ya guys Jadi dia ninggalin Selena Karena kalo Selena lagi ngambil buff doang Langsung diajar disini Liat nih Bener-bener gak dikasih ampun Nama dia Dia bener-bener disini Nyatu mulu Musuh nih Aduh gila Keteteran guys ya Karena pergerakan Zilong ini Kompak banget Dia sama Selena Maka aja Hampir nyatu mulu Sepanjang match guys Musuh nongol dikit Udah diciduk sama Zilong Kena stunnya lele Terus kan ditarik sama kaja Jadi tai semuanya Anjay Di league game sama dia Pokoknya ya Simple kan permainan kayak gini Langsung aja ciduk Pake execute gitu doang guys Execute ini ya Kenapa dia pake execute Karena biar musuhnya tuh Kayak gak berhasil kabur gitu guys Jadi kan kadang Musuhnya ada yang sekarat Tapi berhasil kabur Nah ini buat Nge-secure doang gitu Biar musuhnya mati guys ya Dan ini kita liat Ini momen menciduk Nah ini penting juga nih Dipelajarin buat seluruh player ML nih Jadi kalo nyiduk tuh Kalo misalnya ada dua Ada hero Ada dua hero Kan ada tank Ada MM gitu Kita tuh jangan ngincar tanknya guys Walaupun sama-sama tekek sekarat ya Kan kita harus ngincar hero damage-nya guys Zero MM-nya lah Jadi gak boleh panik ya Kalo misalnya panik skill kita Nanti bakal jadi auto ke tank musuh gitu Tapi kalo kitanya gak panik Kita arahin log kita Kita bakal berhasil nyiduk MM musuh guys Kayak disini dia bantuin lagi Celiana ngambil buff Bener-bener dia Gavarming guys disini ya Bener-bener kerjaannya cuman nge-gang Akhirnya disini Dia mendapatkan skor 3-1-7 Kan asisnya lumayan banyak disini Dan dia sudah mendapatkan Satu item pertama Scarlet Phantom guys Ternyata dia bikin Scarlet Phantom dulu ya Dia gak bikin Item lifesteal dulu Kalo dulu tuh Skywi bikin item lifesteal dulu Sekarang dia bikin item attack speed dulu guys Ini bagus juga ya Dia selain ada attack speed Dia nambahin critical juga nih Liat nih Lagi-lagi MM yang diciduk guys Tuh Dicuekin Bowo-nya ya kan Beginilah Gue juga masih kadang Masih kadang ini juga sih Masih Masih hilaf juga guys Kadang gue juga kalo nge-gitnya Masih ngincer tank sih Walaupun gue sebenernya Dari awal udah pengen ngincer MM gitu Cuman kadang niat tanknya lebih sekarat Jadi nafsu sama tanknya Tuh liat tuh Mau ngapain musuhnya Dia nyatu mulu Be tiga Bowo Mau ngapain lagi si Bowo ini Udah lah mati lah si Bowo lah Akhirnya di menit 6 Tim dia udah menang 13-3 dari musuh guys Bagus banget ini Pokoknya playstyle Zilong kayak gini Bagus banget guys Tuh lo liat tuh Gila groknya gak dikasih ampun ya kan Dia pas nyeduk grup juga sabar guys Dia nunggu skill 1-nya grok abis Baru diciduk sama dia guys Bener-bener kalem banget ya kan Eksekusinya tenang gitu kan Pergerakannya bagus Bener-bener GG Zilong support guys ya Bisa dicoba Gue udah pernah nyoba ya kan Hasilnya menang kalah-menang kalah sih Kadang soalnya timnya kan ada yang buyo Ada yang jago gitu Kalo misalnya tim kita lagi buyo Kita gak bisa berbuat apa-apa guys ya Percuma kita jagain Midlaner yang tolol gitu Gak bisa nge-gang gitu Kalo ini kan selainannya Dari tadi bagus dia permainannya Jadi semakin bagus midlanernya Zilong pun juga jadi semakin bagus guys Apalagi di late game Dia bisa nge-gendong ya Zilong ini Di late game ini bisa jadi Hero yang sangat burst-burst-burst banget gitu Musuh Sekali nongel KMM langsung mati Sekali diciduk sama dia guys Tuh langsung diciduk lagi Gusionnya Tapi sayang ini berhasil kabur disini Tapi gak berhasil kabur sama Fanny Mampus Wow gila dibantai semua Gila Timnya kompak banget Ini mah mabar Ini gue rasa ini mah Kalo misalnya solo sih Emang lagi hoki aja Dia dapet tim yang kayak gini ya Kalo misalnya dia disini Selama ini main Zilong solo Gue akuin Hebat banget dia Kuat dia Dengan win rate 54% Gue aja gak kuat main Zilong begitu Menang kalah-menang kalah Bosen pak Pengen itu menang Mulu menang Mulu ya Kalah gak apa-apa lah Asal jarang-jarang lah Disini dia menuju OTW item ketiga guys ya Endless battle Endless battle nih Dia buat Biar ada cooldown reductionnya Terus tambahin darah juga Terus kalo abis ngeluarin skill juga Pukulannya jadi sakit guys Ini bagus juga item buat Zilong Cuman agak mahal ya guys ya Jadi lama jadinya Jadi di menit 8 ini Belom jadi bersaker fury Oke Kita liat disini Bener-bener deh Cuman kerjaannya Liat selingak-selinguk Siapa yang bisa disiduk ya kan Nah Tapi dia gak nafsu guys Kalo misalnya ada hero gitu Setiap ada momen Dia nyiduk mulu gitu Santai aja mainnya Timingnya tuh harus dipelajarin ya Kalo misalnya Belajar timing kayak gini sih Pengalaman sih Kalo misalnya Kalian Satu match belajar main Zilong Mau kayak gini Permainannya ya Susah tuh kan Dipinterkan timingnya Ketika musuh lagi mencar dikit aja Langsung disiduk sama dia Susah guys Belajar timing ini tuh Ini pengalaman Kalo misalnya dia kan Wajar kan udah berapa match 3000 match pake Zilong Udah no life banget gitu Dia udah tau akar-akarnya Dia bau kentutnya Zilong Juga udah tau nih Baunya kayak gimana Karena saking apalnya nih hero guys Dia udah menguasain banget ya Jadi nih Zilong ini unik ya Zilong playstyle ini unik Jadi dia Rollnya support Permainannya gitu Cara permainannya support Tapi itemnya tetep item damage guys Jadi Di light game ini tetep bisa jadi carry gitu Di light game tetep menyakitkan dia Zilong Dia kan hero spesialis light game ini Siapa yang mau laun Zilong di light game Musuh terpongkein semua guys Laun Zilong di light game ya Gue sebagai user Zilong ya Pokoknya kalo lo mau solo lord Gampang Pokoknya lo cuma perlu 4 item Wah Sepatu Scarelet phantom Terus item lifesteal Sama berserker fury Udah lo bisa solo lord Nah ini dibantai nih Zilong Sini disini nih Gusionnya mau kemana Oh liat no Bayouan juga kalah Gila Gusion Gusion kesian banget Gusion ya Dari awal udah ditai-taiin sih Soalnya Gusion Jadi dia kalah level kan Berhasil digang sama Zilong Dan kawan-kawan gitu Selain selenanya jago juga dia Yang gue bilang tadi Timingnya juga bagus Tuh liat Lord baru nongol Langsung diajar sama dia guys Dia kebetulan disini udah punya 4 item ya kan udah kaya Udah Gak pake ulti juga Sebenernya gak masalah Gak bakal abis darahnya Zilong Karena dia udah punya attack speed Damage Sama lifesteal guys Jadi udah enak banget solo lord Tapi Langsung disini di burst ya Lordnya langsung mati Musuhnya juga kaget Itu lord baru nongol Langsung mati Rata langsung disini Musuhnya guys Tuh lo liat tuh Sekali nyiduk Kalo di light game gitu guys Zilong ya Siapapun hero udah Peri banget Peri banget Dia juga disini Ningkatinnya skill 2 ya Kalo gue main Zilong Selalu lupa mulu Gue ningkatinnya skill 1 mulu guys Karena menurut gue Skill 1 keren aja gitu Nyiduk ke belakang aja gitu Skill 2 cuma nyodok doang So Gitu doang Menurut gue Jadi gue lebih seneng Ningkatin skill 1 sih Padahal banyak top global Yang ningkatinnya skill 2 Gue selalu lupa lah pokoknya Tapi kalo kalian main Zilong Kalian tingkatin skill 2 aja lah Tiru top global Jangan gue Dia lebih jago main daripada gue guys Kayak langsung dibantai ya kan Mau kemana musuhnya Nih Chow nendang Eits Nah ini Zilong nih Menurut gue kalo misalnya Dia disandang sama Chow gitu ya Amma Ruby gitu Dia nih Hero masih bisa lah guys ya Ini fighter masih bisa lah Untuk fighter ganker gitu Biasanya kan Chow juga Bantuin di mid gitu kan Atau siapa Ini juga dia masih bisa gitu Masih masuk meta Kalo yang bantu-bantuin mid gitu Cuman Zilong sayangnya Kalo udah terpongkeng di early game sih Udah susah ya Epic comebacknya gitu Udah sulit banget lah Kalo misalnya hero-hero kayak Chow sih Mungkin masih bisa Aku juga gak ngerti lah Pokoknya Ini karena hero udah sangat tidak meta Jadi susah banget guys Kalo misalnya udah terpongkeng dari awal Dan item selanjutnya ini Hunter Strike ya guys ya Hunter Strike ini juga dia buat tambahin damage Sama cooldown reduction Jadi dia disini punya Dua item cooldown reduction Biar apa? Biar skill 1 skill 2 nya bisa dispam guys Jadi banyak hero yang keciduk mula Bagi ya Ultinya juga bisa dispam kan Jadi lari-lari mulu Dia kan hero sniper fight mulu Terus juga ada penetrasinya juga gitu Terus kalo misalnya nyerang musuh Kita juga Jadi cepet lari kita Jadi ini Hunter Strike bagus nih Buat Zilong sekarang Terus item ini terakhir yang belum ada ini Dia akan bikin immortality Sekarang immortality diganti ya Dia jadi pertahanan Physical defense gitu Dan dia bisa hidup lagi Cuman itu doang sih perbedaannya Oke Jadi konklusinya Zilong ini masih bisa dipake guys ya Tapi kalo kalian mau main support kayak gini Roll support gini Bantuin mid Sebenernya bukan mid doang Dia bisa bantuin MM juga Di bottom lane gitu Bisa jadi babunya MM gitu Tapi syaratnya Tim kita tuh harus jago guys Harus bisa main Kalo misalnya tim kita gak bisa main Kita jadi Udah ngebabuin Ngebabuin orang goblok gitu kan Jadi tim kita buyo Udah kalah gitu Kalo misalnya pushernya pake Zilong Season ini sabar-sabar aja lah Musuhnya tuh Kalo misalnya udah Mendominasi dari awal Zilong jadi tai gitu loh Gak berguna guys ya Harus sabar-sabar Kalo mau pushernya pake Zilong Agak susah Oke itu aja video gue kali ini guys Kalo kalian terimu ronton aja Jangan lupa di like dan di subscribe Jangan kemana-mana Tungg-tungg-in terus channel gue Karena gue bakal Upload video-video yang menarik buat kalian semua Sampai jumpa di video Selanjutnya Goodbye Marfaka Sub indo by broth3rmax